Intro Pemohon datang ke kantor bawaslu dengan didampingi kuasa hukumnya Petugas keamanan memastikan pemohon telah menaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker berstandar Petugas melakukan pengecekan suhu tubuh dan meminta pemohon untuk cuci tangan sebelum dipersilahkan pada petugas pendaftaran Kemudian petugas keamanan mengantarkan pemohon menuju meja pendaftaran Petugas penerima permohonan menerima berkas permohonan dari pemohon Kemudian petugas penerima permohonan memeriksa berkas-berkas permohonan dan dituangkan pada formulir PSP2 Petugas juga memberikan informasi pendaftaran permohonan melalui aplikasi SIPS Selanjutnya petugas memberikan surat tanda terima permohonan kepada pemohon Untuk ditanda tangani dan mencatat ke dalam buku penerimaan permohonan sesuai formulir PSP24 Kemudian petugas memberi informasi bahwa hasil verifikasi permohonan akan diberitahukan dalam waktu paling lama 2 hari kepada pemohon Petugas penerima permohonan menyerahkan berkas permohonan disertai dengan tanda terima kepada pejabat struktural Yang kemudian akan dilanjutkan pada tahap pleno untuk verifikasi di tingkat komisioner Setelah memeriksa surat tanda terima kemudian koordinator kesekretariatan menyerahkan berkas permohonan kepada komisioner Anggota bawaslu memeriksa kelengkapan syarat formil dan material pada berkas permohonan Kemudian hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi pada formulir PSP3 Baik teman-teman pimpinan ini berkas sudah kita periksa bersama ya Kita telah verifikasi bersama setelah kita lihat ini telah memenuhi unsur materil formilnya Maka selanjutnya kita siap untuk proses selanjutnya ya Dan untuk dibuatkan berita acara pleno Apabila rapat pleno menyatakan berkas permohonan telah lengkap secara formil dan material Maka permohonan diregister dan dituangkan dalam surat memberitahuan registrasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Sesuai formulir PSP5 Dan dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa sesuai dengan formulir PSP25 Kemudian petugas penerima permohonan menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan dokumen permohonan pada pemohon Paling lama satu hari kerja terhitung sejak rapat pleno Koordinator sekretariat mengeluarkan SK Majelis Musawarah dan Jadwal Musawarah berdasarkan hasil pleno Kemudian petugas melakukan penganggilan untuk Musawarah tertutup kepada pihak pemohon dan termohon sesuai dengan formulir PSP11 Masing-masing pihak yang telah datang menandatangani daftar hadir Musawarah Kemudian duduk di tempat yang telah disediakan dibimbing oleh petugas keamanan Musawarah Musawarah tertutup pertama dibuka dengan sapan awal pimpinan Musawarah dengan memperkenalkan diri Dan mempersilahkan masing-masing pihak untuk memperkenalkan diri dimulai dari pihak pemohon Kemudian pimpinan Musawarah menyampaikan tata tertib Musawarah Alur proses Musawarah dan menjelaskan perannya yang netral untuk membantu proses Musawarah Kemudian pimpinan Musawarah mempersilahkan kepada para pihak untuk menjelaskan kronologis permasalahan dimulai dari pemohon Dilanjutkan dengan pimpinan Musawarah memberikan arahan-arahan atau solusi-solusi Sesuai kronologi permasalahan dan menawarkan pada para pihak untuk berdamai Apabila Musawarah tertutup pertama tidak mencapai kesepakatan Maka pimpinan Musawarah menyarankan bagi masing-masing pihak untuk pikir-pikir kembali Dan memberikan kesempatan untuk berdamai pada Musawarah tertutup kedua dengan skema yang sama Apabila dalam Musawarah kedua para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai Maka pimpinan menyampaikan pada para pihak bahwa penyelesaian sengketa dilanjutkan dengan Musawarah sidang terbuka Dan sekretaris Musawarah menuangkan dalam berita acara Musawarah sesuai formulir PSP 15 Petugas keamanan membimbing para pihak untuk mengisi daftar hadir sidang dan menempati tempat duduk yang telah disediakan Dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib sidang oleh sekretaris sidang Pimpinan Musawarah dan asisten Musawarah memasuki ruang Musawarah dan menempati posisi masing-masing Kemudian menyampaikan salam pembuka dan menyebutkan hari dan tanggal pelaksanaan Musawarah Nomor register serta agenda Musawarah dan membuka Musawarah dengan ketukan palu sebanyak tiga kali Pimpinan Musawarah mempersilahkan kepada pemohon untuk memaparkan permohonannya Dan setelah itu mempersilahkan termohon menyampaikan jawabannya Pimpinan Musawarah membuka sidang dan mempersilahkan para pihak untuk menyerahkan alat bukti kehadapan pimpinan Musawarah Kemudian membawa serta saksi-saksinya Dimulai dari pihak pemohon Dalam hal pemberian kesaksian para pihak dapat mengajukan saksi ahli untuk memberikan keterangan sesuai keahliannya Pimpinan Musawarah membuka sidang dan mempersilahkan para pihak untuk menyampaikan kesimpulan Selanjutnya pimpinan Musawarah men-skor sidang dan memberitahukan bahwa Musawarah dilanjutkan pada agenda terakhir yaitu pembacaan putusan Pimpinan Musawarah membuka sidang dan membacakan putusan kemudian menutup sidang dengan ketukan palu sebanyak tiga kali Setelah pembacaan putusan selesai dan sidang ditutup Sekretari sidang menyerahkan salinan putusan kepada para pihak sesuai formulir PSP 26 Dan menugaskan kepada staff penyelesaian sengketa untuk menempelkan petikan putusan sesuai formulir PSP 23 pada papan pengumuman dan menguploadnya pada aplikasi SIPS Demikianlah video tutorial alur penanganan sengketa untuk dijadikan acuan dalam Musawarah penyelesaian sengketa pemilihan Terima kasih telah menonton!